Bersama-sama kita cari bentak InsyaAllah berakhirkan Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut Bu, silahkan Langga berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rini dari Majelis Talim Al-Mubarakah Majalengka Kalau Ma Ini Ma saya mau bertanya Apa kewajiban istri terhadap suaminya? Kewajiban istri? Dalam rumah tangga ada suami ada istri Ada hak ada kewajiban Kewajiban suami buat istri Hak istri buat suami ada lima Suami wajib memberikan makan Kepada istri sesuai yang dimakan suami Suami wajib memberikan pakaian Buat istri sesuai yang dipakai oleh suami Suami tidak boleh memukul wajah istrinya Suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk Suami tidak boleh menjauhi istrinya Kecuali dalam rumah Jadi suami punya kewajiban memberikan makan Yang suami makan dia makan Yang curang suami makan yang enak Dia makan yang tidak enak Pakaian sama Kalau suami memakai wajah harga berapa Istrinya seimbang Jangan yang suami mahal Yang istrinya murah Yang ketiga Suami tidak boleh memukul wajah istrinya Yang keempat Suami tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk Nabi aja memanggil istrinya Yahu meroh Istriku yang pimpinnya kemerah-merahan Dan waktu baru nikah yang Sayang Dua tahun menikah Yang minta minum Pak Lalupeang 30 tahun menikah Eh gendut Gue minta makan itu jangan Astaga Tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk Apalagi yang dipanggil Istrinya tidak suka Kemudian yang nomor 5 Kewajiban suami buat istri Yaitu Tidak boleh menjahil istri dalam rumah Puntan Siapapun rumah tangga Pasti pernah berantem Iya apa iya Iya Ketika berantem suami istri Jangan suami kabur meninggalkan rumah Di luar banyak cewek penggodaan Istri tidak boleh keluar rumah Kalau ribut Selesaikan masalah di dalam rumah tangga Gitu kata Rasulullah Karena kalau istri kabur meninggalkan rumah Kata suami Gue mengusir kagak Nyari serep Mau gak ibu diserepin Ya Allah Ini kewajiban suami buat istri Hak istri Sekarang kewajiban istri buat suami Kewajiban istri Suami Hak suami istri Yang pertama Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami Yang kedua Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya Yang ketiga istri wajib taat kepada suami Yang keempat Tidak boleh keluar rumah tanpa diniikan suami Yang kelima Tidak boleh masukin orang ke dalam rumah Apalagi orang yang tidak disukai suami Satu Kepajiban istri kepada suami Rasulullah mengatakan Tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami Kalau suami anda membutuhkan anda Kapanpun dimanapun layani dia Daripada dia ngareng ngayap sama tetangga Rasulullah mengatakan Walaupun di atas kendaraan Kalau kalian dibutuhkan oleh suami Demikiannya layani dia Haris Nabi yang lain mengatakan Walaupun lagi masak Matiin tungkunya Kompornya Layani suami Daripada dia ngelayap Dia puyang Nanti Jangan Yang kedua Jangan menyembunyikan hak suami Dari dirinya Ketika suami Maha mulia Orang yang menikah bukan milik Tapi pasangan Saling menghargai Makanya suami hargai istri Istri hargai suami Kalau suami minta sesuatu di istrinya Jangan anda bilang Gak ada Udah habis Salah Kalau ibu sudah capek Sudah lelah Saran saya Silahkan buka sendiri Tutup sendiri Yang nomor 4 Istri tidak boleh keluar rumah Tanpa diizinkan oleh suami Ibu ada keperluan keluar Walaupun ibu dagang Nyari duit Tapi kalau suami tidak izin Tidak akan ada keberkahan Kalau seorang perempuan Maksa keluar rumah Suami tidak mengizinkan Malaikat yang di langit Malaikat yang di bumi Malaikat puan rahmah Perejikisme mengutuk perempuan tadi Sampai dia pulang ke rumah Dan minta maaf kepada suaminya Detik Lima Istri tidak boleh masukin orang Ke dalam rumah Apalagi orang yang tidak disukai oleh suami Kenapa? Rumah tempat suami istri bercengkrama Tempat yang mulia Rumah Ada kemuliaan Jangan sampai dengan orang lain Masuk dalam rumah kita Kemuliaan kita jatuh Rumah Memiliki kesucian Jangan sampai orang lain datang Menodai kesucian rumah tangga kita Rumah kita punya kehormatan Tempat suami istri Anak-anak bercengkrama Begitu orang lain masuk Menodai rumah tangga kita Karena niat mereka Tidak baik Tidak sedikit Orang yang datang Beratang ke rumah kita Tidak ada niat baik Tapi niat menghancurkan rumah tangga kita Tidak boleh masukin orang Ke dalam rumah Apalagi orang yang tidak disukai oleh suami Baik Terima kasih ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mah nanti boleh ya Ibu-ibu lanjut nanya lagi ya Oke Ibu-ibu tunggu dulu Nanti pertanyaannya boleh ditanyakan Setelah pesan-pesan Yang melewat berikut ini Bapak Ibu Jamal di rumah Tetap disini bersama kami Di rumah Mama Dede Terima kasih telah menonton